Bapak-bapak dan juga Abang Dhafi Laksana Esa, berikan semangatnya ke depan. Oke, baik, semoga sederhana. Siap, mau nanti, bapak-bapak, abang-abang, bersama, bersama, dan berikutnya. Bapak-bapak, semoga tolong. Berhenti, ya PDIP, kemudian dengan Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi kalau untuk Eskagolkar masih berlaku atau bagaimana? Yang sama sebelumnya sudah keluar itu. Ya, kalau dikaitkan dengan Eskagolkar terakhir masih berlaku, masih berlaku. Cuma nanti harus saya konsultasikan ke KPU, seperti itu, itu aja. Masih berapa siap melawan duit, Ahmad Riza dan Nama Marsa? Iya, saya harus memenangkan hati masyarakat, itu yang harus saya perjuangkan. Pak, deklarasi maju bersenangnya, apakah salah satu bentuk kesulitan kader-kader Partai Kebangkitan? Iya, memang begitu. Jadi ini adalah bentuk soliditas kader-kader partai, terutama PDI Perjualan yang hari ini memang menyelenggarakan hajaknya ya. Didukung juga oleh partai-partai yang lain tadi, kan ada partai non-parlemennya, ada partai-partai yang lain. Berarti untuk sementara diusung sama dua partai, Pak, ya? PDIP sama Golkar? Secara normatif, iya. Tapi saya nanti akan mendapatkan rekomendasi juga sampai kepada titik pendaftaran di KPU dari Partai Non-Parlemen yang tentunya memenuhi kualifikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 60.000. Bagaimana daftar kan, Pak? Daftar saya serahkan sepenuhnya kepada partai nanti, Golkar dan PDIP, kapan mau daftar. Berarti menegaskan, kemarin Pak Bahlil bilang akan mengevaluasi beberapa surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan air lari, berarti tangsel tidak termasuk salah satu ini, Pak? Saya nggak tahu ya, Pak Bahlil berkata begitu. Tapi bagaimanapun saya patuh kepada keputusan partai sebagai kader partai Golkar, saya tentu patuh kepada keputusan partai Golkar dan saya berharap tentunya tidak ada perubahan terhadap rekomendasi dari saya dengan Pak Pilar. Tapi ketika nanti dirubah, Pak Bahlil? Yang nggak apa-apa, nggak masalah, kalau memang itu keputusan partai, ya sudah. Jadi saya punya PDIP dan partai non-parlemen yang menggunakan NK No. 60. Tapi sudah dihitung suara PDIP mencukupi untuk sangat lagi sebelumnya? Sangat, sangat. Bagaimana persen, Pak Bahlil? Sudah... Kalau berhasil aturan yang baru, NK ya? Ya, sudah lebih dari 6,5 persen. Sudah lebih dari 6,5 persen suara PDIP saja. Ya. Ya. Ijin foto. Oke, Pak Ami mana Pak Ami? Luar biasa. Baik. Oke, satu kali keadaan di sana, ikutan foto. Yes. Baik. Oke, Ijin. Kita terserah ke Ami gambarnya. Ayo silahkan. Silahkan. Ketum-ketum DPD. Kami mau izin. Silahkan menempati posisi di sebelah kanan calon kepala daerah. Masing-masing boleh diada di sebelah kanan dan kiri. Ya. Untuk tutup di kaki. Dan juga Bapak Marinus bisa naik ke Ami stage. Bapak Marinus. Penyerahan DPD yang berbeda di perjuangan. Mohon arahan, mohon izin kepada Bapak Marinus. Bapak Marinus bisa naik kembali lagi tercinta. Betul. Jadi jika kemudian teman-teman ada pertanyaan lain, saya yakin di luar. Berhenti, ya PNIP, kemudian dengan Partai Kebangkitan Nusantara. Pak, tapi kalau untuk SK Golkar masih berlaku atau bagaimana? Yang sebelumnya sudah keluar itu. Ya, kalau dikaitkan dengan SK terakhir masih berlaku. Masih berlaku. Cuma nanti harus saya konsultasikan ke KPU. Seperti itu. Itu aja. Pak, seberapa siap melawan duet Ahmad Riza dan Mano Marsa? Iya, saya harus memenangkan hati masyarakat. Itu yang harus saya perjuangkan. Pak, diklarasi maju bersama ini. Apakah salah satu bentuk kesulitan kader-kader partai Kebangkitan, Pak, di Bancang? Iya, memang begitu. Jadi ini adalah bentuk soliditas kader-kader partai. Terutama PDI Perjualan yang hari ini memang menyelenggarakan hajaknya. didukung juga oleh partai-partai yang lain tadi. Kan ada partai non-parlemennya, ada partai-partai yang lain. Berarti untuk sementara diusung sama dua partai, Pak, ya? PDIP sama Golkar? Secara normatif, iya. Tapi saya nanti akan mendapatkan rekomendasi juga sampai kepada titik pendaftaran di KPU dari partai non-parlemen yang tentunya memenuhi kualifikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Daftar saya serahkan sepenuhnya kepada partai nanti, Golkar dan PDIP, kapan mau daftar. Berarti menegaskan kemarin Pak Bahlil bilang akan mengevaluasi beberapa surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan air lari, berarti tangsel tidak termasuk salah satu ini, Pak? Saya, saya nggak tahu ya Pak Bahlil berkata begitu, tapi bagaimanapun saya patuh kepada keputusan partai. Sebagai kader partai Golkar, saya tentu patuh kepada keputusan partai Golkar dan saya berharap tentunya tidak ada perubahan terhadap rekomendasi dari saya dengan Pak Bila. Tapi ketika nanti dirubah, kok apa-apa lagi itu? Yang nggak apa-apa, nggak masalah, kalau memang itu keputusan partai, ya sudah. Jadi saya punya PDIP dan partai non-parlemen yang menggunakan MK nomor 60. Tapi sudah dihitung suara PDIP mencukupi untuk sangat lanjut sebelumnya? Sangat, sangat. Berapa persen Pak Bahlil? Sudah. Kalau berhasil aturan yang baru MK-nya? Ya, udah lebih dari 6,5 persen, udah lebih dari 6,5 persen suara PDIP aja. Ya. Ya. Oke, Pak Bahlil, Pak Bahlil, Pak Bahlil. Luar biasa. Baik. Oke, satu kali keadaan ke sana, ikutan foto. Yes. Baik. Oke, Ijin. Kita dapat ke api gambarnya. Ayo, silakan. Silakan. Ketum-ketum, DMD. Kami mau, Ijin, silakan menempati posisi di sebelah kanan calon kepala daerah. Masing-masing. Masing-masing boleh. Dia ada di sebelah kanan dan kiri. Ketum-ketum juga kami. Kemudian juga Bapak Malinus bisa naik ke apa stage. Bapak Malinus. Penyerahan yang akan bagai perjuangan. Mohon arahan, mohon ijin kepada Bapak Malinus. Betul, jadi jika kemudian teman-teman ada pertanyaan lain, saya yakin di luar. Ma'ala semangat nyata ke Rang Selatan. Rang Selatan. Pada Bapak Malinus juga, Abang Dhafi Larsaga Issa. Berikan semangatnya ke depan. Oke. Baik, segera semangat. Sampai jumpa. 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 Ijin foto. Oke. Bapak Malinus. Bapak Malinus. Luar biasa. Baik. Oke. Satu kali kadang-kadang disana ikutan foto. Baik. 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 Beba. Pabak Malinus- Learningaren- Link kämpa. Sampai jumpa.